Kecantikan nih, ya kan? Kalau perbuat perempuan, kecantikannya emang menjadi salah satu hal yang utama sekali, khususnya bagi para wanita. Pastinya, menyadari hal tersebut, dia permatasari memiliki cara tersendiri nih dalam menjaga kecantikannya. Seperti apa? Have a look. Good people tidak dipungkiri kecantikan memang menjadi dambaan setiap wanita ya. Apalagi bagi seorang selebriti yang dituntut untuk berpenampilan sempurna di depan publik. Begitu juga yang kini dilakukan oleh artis kelahiran solo, 43 tahun silam, Dia Permatasari. Wanita yang memulai karir sebagai model ini mempunyai trik khusus untuk menjaga kecantikan secara alami. Penasaran good people? Let's check this out. Ya kalau untuk trik kecantikan ya, kalau saya sih lebih ke kesehatan aja. Ya, saya sekarang tidak mengkonsumsi nasi. Ya, saya tidak makan nasi. Kalau kepepet baru makan gitu. Saya lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur. Pokoknya saya sangat menghindari nasi. Kalau olahraga iya, olahraga itu saya mengumpulkan teman-teman ke rumah untuk supaya lebih semangat. Saya Zumba, Zumba di rumah seminggu dua kali. Kemudian ada olahraga lain, yaitu yoga bikram. Yoga bikram itu yoga yang dilakukan di dalam suhu derajat 40-41 derajat. Jadi seperti detox gitu. Itu saya lakukan minimal dua kali seminggu. Itu untuk stretching, untuk yang jahat untuk detox ya. Untuk detox juga. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk makanan, ya udah pasti saya menjaga. Saya tidak makan makanan yang terlalu penting buat tubuh. Saya dari kecil sudah suka olahraga. Saya sudah tahu hati, apa, kebugaran, kesehatan, ya gara-gara itu aja. Tidak sedikit dari para selebriti wanita yang melakukan cara instan untuk mempercantik diri. Lalu apakah dia juga pernah menjalani hal tersebut? Enggak, sama sekali. So far saat ini saya masih alami semuanya. Saya tidak, saya belum, saya saat ini belum pernah mencoba. Pada teman-teman saya semua udah banyak yang menyarankan atau mencoba gitu. Suruh mencoba, tapi saya masih yang ragu-ragu. Mungkin saya akan mencoba kalau usaha sudah 50 tahun. Sehat itu kesadaran sendiri ya. Saya gak pernah, gak pernah mau harus yang ini enggak. Saya merasa hidup saya sekarang maksudnya untuk badan saya udah enak gitu. Jadi saya pertahankan terus seperti ini gitu. Paling penting adalah sebenarnya menjaga makanan, betul ya. Betul. Jadi saya kemarin sempat baca gitu ya di salah satu blog kesehatan. Kemudian juga saya sempat lihat salah satu talk show kesehatan juga. Ada beberapa dokter, Ali Gizi yang mengatakan bahwa sebenarnya makanan itu dimasak bentuk apapun caranya gitu, itu sah-sah saja. Yang paling tidak boleh sebenarnya adalah digoreng. Digoreng? Digoreng itu yang paling tidak boleh. Karena sebenarnya proses dengan minyak itu, dari minyaknya sendiri ketika sudah kena suhu beberapa derajat celsius yang panas banget itu, dia akan rusak. Jadi kandungan-kandungan minyak itu akan rusak. Dan apabila dikonsumsi, itu akan berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi sebenarnya mau dipanggang, mau dibakar, direbus, apalagi itu sehat semuanya. Jangan digoreng. Jangan digoreng. Makanya mungkin karena dia permata sari tadi sangat menjaga pola makanan dan sebagainya, tetap manis. Dari zaman dulu sampai sekarang. Oh iya, si manis. Iya deh. Itu khas banget. Oke, good people up to you.